Intro Halo, 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 halo Hai sahabat Eljon dan juga sahabat Nusantara dimanapun kalian berada Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia ya Nah kembali lagi di Dongeng Nusantara Bersama dengan aku dan juga Cia Kak, lihat deh aku udah cantik belum? Tentu cantik dong Cia Hehehe, Cia jadi malu deh Tapi Cia kan hidungnya pesek, emangnya masih cantik Loh, 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 kecantikan itu tidak dinilai dari fisiknya aja loh Cia Tapi kecantikan itu dinilai dari hatinya Hatinya baik atau buruk Nah dari situ deh bisa ditentukan seseorang itu cantik atau jelek Tapi nih ya, ngomong-ngomong soal kecantikan Cia mau tau gak simbol kecantikan dari masyarakat suku Mentawai? Mau, 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 mau Nah sahabat Nusantara dan juga sahabat Eljon yang lagi ada di rumah nih Pasti kepengen tau juga kan Bagaimana sih wanita di suku Mentawai saat ia dikatakan sebagai sosok yang cantik Nah aku ceritain dikit ya Jadi umumnya setiap suku dan juga ras bahkan negara Memiliki standar kecantikannya masing-masing nih Sahabat Eljon dan juga sahabat Nusantara Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kecantikan itu adalah suatu hal yang relatif Sehingga memiliki pengertian yang tentunya berbeda-beda bagi setiap individu Jadi misalnya seperti kulit putih, kulit hitam, badan gemuk maupun kurus Adalah kecantikan yang tentunya dinilai melalui perspektif masing-masing setiap orang Dan perspektif inilah yang kadang melahirkan suatu hal yang berbeda dari orang lain Contohnya nih misalnya gigi runcing yang biasanya dimiliki oleh para wanita dari suku Mentawai Suku yang menempati kepulauan Mentawai di Sumatera Barat Mereka ini menganggap bahwa gigi runcing adalah sebagai simbol kecantikan khas mereka karena beberapa alasan loh Cia Wah apa aja tuh kak alasannya? Bagi mereka memiliki gigi yang runcing adalah tanda-tanda nih bahwa mereka tuh sudah beranjak dewasa Dan selain itu wanita dengan gigi runcing ini dinilai memiliki hal yang sesuatu hal yang lebih Karena mereka ini cenderung dikatakan sebagai wanita yang cantik yang juga beranjak dewasa Simbol ini tentunya menjadi ciri khas dalam kalangan bermasyarakat suku Mentawai Yang juga membuat para wanita yang beranjak dewasa ini lantas membuat giginya semuanya menjadi runcing loh Karena bagi suku Mentawai cantik itu berasal dari gigi Yang runcing dan juga definisi cantik ini sudah mengakar turun-temurun dari suku Mentawai Tau gak nih sahabat Eljon dan juga sobat Nusantara yang lagi nonton nih ya Bahwa meruncingkan gigi ini sudah ada sejak tahun 500 sebelum masehi Wah lama banget ya ternyata udah dari zaman dulu nih sahabat Eljon dan juga sobat Nusantara Dan kehadiran ini tentunya bersamaan dengan pertama kali kehadiran suku tersebut mendiami suku Mentawai Akan tetapi untuk mendapatkan simbol kecantikan ini Para wanita suku Mentawai harus tentunya menahan rasa sakit yang luar biasa saat proses peruncingannya Bayangin deh ketika giginya diruncingi itu tidak memakai metode modern loh Apalagi proses peruncingannya ini dilakukan dengan cara yang sangat tradisional tanpa obat bius Duh kebayang gak sih nih sobat Eljon dan juga sobat Nusantara rasa sakitnya seperti apa Wanita yang melakukan proses peruncingan ini harus menahan rasa sakit yang cukup lama Karena total gigi yang diruncingkan adalah 23 gigi Waduh 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 kanami nih yang ngedengernya sendiri dan juga ngebayanginnya Aduh kayaknya gak sanggup deh nih ya sahabat Eljon dan juga sobat Nusantara Kebayang gak sih rasa sakitnya Dan bukan cuma itu aja loh Alat yang juga digunakan sangat-sangat sederhana Yaitu sebilah kayu dan juga besi yang sudah diasah dengan sangat tajam Nah jangan khawatir nih rasa sakit ini bisa dinetralisir dengan pisang hijau yang masih mentah setelah prosesnya selesai dilakukan Nah dari sini nih kita sudah lihat bahwa proses yang dilakukan betul-betul sangat sederhana dan juga sangat tradisional Nah meski begitu ya meski menyakitkan sekali Para perempuan di suku mentawai ini juga mempercayai bahwa kecantikan dapat memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya Nah kenapa seperti itu? Mereka ini meyakini kalau pesona kecantikan perempuan itu terpancar dapat memberi kedamaian dan juga keindahan bagi siapapun yang melihatnya Jadi buat suku-suku mentawai nih ya wanita-wanita suku mentawai mereka meyakini bahwa dengan menjadi cantik Dengan gigi runcingnya itu akan memberikan kedamaian hati bagi siapapun yang melihatnya Unik banget kan ya? Dan juga nih ya selain sebagai simbol kecantikan Gigi runcing juga ini sangat sekali erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat suku mentawai Terhadap 6 sifat buruk manusia yang sudah tertanam sejak dahulu Di antaranya nih ya namanya adalah satripu Satripu sendiri ini terdiri dari Kama atau hawa nafsu Kroda atau marah Mada atau mabuk Matsarya atau iri hati Dan moha atau bingo Proses peruncingan gigi runcing inilah yang membuat 6 sifat buruk tersebut bisa dirasakan oleh manusia Dan dalam proses peruncingan gigi ini Wanita tentunya diharapkan memiliki keteguhan hati Kontrol diri dan juga kesabaran yang melawan sifat dari 6 buruk tersebut Nah jadi begitu deh gimana Cia pendapat kamu setelah mendengar ke 6 simbol dan juga simbol kecantikan dari suku mentawai ini Iya kak unik sekali ya Kalo begitu Cia udah pede nih dengan bentuk hidung Cia Karena kan kecantikan bisa bermacam-macam bentuknya Makasih ya kak sudah memberikan informasi unik untuk Cia Sama-sama dong Cia Nah untuk Sobat Eljon dan juga Sobat Nusantara yang ada di rumah pasti sudah sangat teredukasi dong Mengenai standar kecantikan yang ada di Indonesia Terkhususnya yang ada di Kepulauan Mentawai, suku Mentawai, Sumatera Barat Bagaimana? Semuanya sudah sangat teredukasi dong Dan aku harap hal ini bisa menjadi informasi buat kalian semua Dan reminder atau pengingat bagi kita semua bahwa standar kecantikan itu bukan hanya kulit putih dan juga kurus saja loh Tapi bermacam-macam Jadi yang namanya standar kecantikan itu sangatlah relatif Oke deh kalo begitu terima kasih banyak ya Sobat Eljon dan juga Sobat Nusantara yang telah menonton episode kali ini Jangan lupa nih untuk mengikuti keseruan aku dan juga Cia dalam Dongeng Nusantara Akhir kata kami berdua pamit undur diri dulu ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax